Dari situ keluar fitnah, mensyarikan, membiakkan, walaupun kalimat ini mungkin menyakiti sebagian orang yang dari najat, tapi ini Nabi s.a.w. yang bersabda. Ya Habibya Muhammad Ada juga yang menanyakan tentang aliran-aliran seperti ini, apakah memang asalnya itu dari kota Mekah dan Madinah katanya Ustaz? Emang Nabi s.a.w. menyebut ya tentang najat, ada orang dari najat, Nabi pernah berdoa, Ya Allah berkahi yaman kami dan syam kami, mudah-mudahan Allah berkahi yaman dan syam, Allah selesaikan semua musibah yang ada di sana, dan Allah satukan insyaAllah. Ada yang dari najat, najat itu kalau sekarang itu, Riau, ibu kotanya Saudi. Nabi s.a.w. mengulangi lagi, Allah mabarik fi yamanina wa syamina, ya Allah berkati yaman dan syam. Si orang najat, fi najdina ya, dinyajat juga ya Rasulullah doakan berkah. Nabi s.a.w. mengulangi lagi, Allah mabarik fi syamina wa yamanina, berkati yaman dan syam. Sampai ketiga orang ini ngomong, fi najdina ya Rasulullah, dinyajat ya Rasulullah. Kemudian Nabi menoleh kepada dia dan mengatakan, dari situlah keluar fitnah. Dari situlah keluar fitnah. Benar. Dari situ keluar fitnah, mensyarikan, membiakan. Ya, walaupun kalimat ini mungkin menyakiti sebagian orang yang dari najat. Tapi ini Nabi s.a.w. yang bersabda. Bagaimana cara sholat yang khusus dan benar, supaya pikiran kita fokus kepada Allah s.w.t. Cara sholat khusus dan benar sangat panjang. Saya himbah Anda membaca kitab al-imam al-habib Hasan bin Suala al-Bahar dengan judul sholatul muqarrabin. Kitab tipis tapi penuh dengan makna. Anda baca itu. Intinya sholat khusus, sholat yang dimana Anda hadir hati Anda di dalam sholat dan Anda memahami apa yang Anda baca di dalam sholat. Hati Anda hadir dan Anda memahami apa yang Anda baca. Terutama Anda sadari bahwa Anda berdiri di depan, berhadapan, di depan Allah s.w.t. Maka harus timbul keagungan Allah di hati. Bagaimana ketika Anda berdiri di hadapan Nabi s.a.w. Anda sholat dilihat Nabi. Pastilah sholat Anda akan benar-benar khusus. Dan harus Anda yakini Anda sholat di depan Allah s.w.t. Karena hadis Nabi mengatakan, Orang yang sholat itu bermunajat di hadapan Allah s.w.t. Wuduknya harus khusus. Ulama mengatakan, siapa yang wuduknya khusus, sholatnya akan khusus. Anda pelajari bagaimana wuduk yang khusus. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sholat yang khusus. Karena ini nikmat yang besar. Sholat khusus, maka selesailah semuanya. Akan gampang. Bagaimana ketika Anda berdiri di hadapan Allah s.w.t. Bagaimana ketika Anda berdiri di hadapan Allah s.w.t.